selamat menikmati komen and share ya sehari ini kita mau jalan-jalan dan sambil sedikit bercerita tentang mesjid Gisos di Balad, Jeddah Arab Saudi karena letaknya memang agak dekat dari rumah kami ya oke kita mulai dulu nah ini sahabat-sahabat Jahraya Lire ini yang disebut mesjid Gisos apa sih mesjid Gisos itu? Gisos itu pemotongan ya maksudnya gini loh di mesjid ini punya cerita bukan cerita memang tempat untuk pemotongan orang-orang yang punya masalah tindak kriminal ya seperti pembunuhan dia ngebunuh orang misalkan kurban dipotong lagi bukan kurban dipotong lagi lehernya disini pake hukum syariat islam yang bener-bener kuat banget nah mau tau mau tau guys tempat pemotongannya ini mesinnya nah disini nih disini ya bi ya abik nah ini ya nah ini tempat pemotongan orang-orang yang punya masalah dengan hukum ya seperti tindak kriminal entah apa pokoknya disini biasanya di jemaat biasanya disini nih tempatnya nih nah ini tempat pemotongan orang-orang yang punya masalah kriminal nah disini juga letaknya bener-bener di jantung kota jedah ya indah banget gitu nah ini mesin kisosnya nih jamaah jadi jamaah umroh pasti mampir kesini nah nah disini juga ada pancoran pancoran itu jadi rendapan resepan air laut lautnya disana tuh ya ada laut deket disini laut ini rembesan air lautnya gak tau bahasanya apa gitu pokoknya rembesan saya bilang maksudnya apa ya endapan airnya ada disini indah banget bener-bener indah abie mau sholat disini apa langsung jalan langsung jalan kita mau lewat aja ya abie mau lewat sini dong lewatnya pinggir pantai aja bi ada jalan iya enggak ini ada jalan oh iya ini yuk dari sini yuk biar jalan pinggir pantai abie nyajara udah jauh banget loh maaf ya guys kadang kita ngomongnya enggak enggak ini enggak kurang kurang fokus gitu kadang kemana-mana maklumlah dalam pembelajaran yang penting kita cerita tentang kehidupan kita di jedah arab saudi nah kita mau motong jalan biar kita ada di pinggir pantai biar kesannya tuh indah banget nah eh jahra jahra itu kelahiran arab saudi bener-bener kelahiran arab saudi dia asli makanya harus sukses jadi jadi apa jadi youtuber dia pengen banget jadi youtuber jadi vlogger arab saudi dia pengen banget gitu makanya minta doanya subscribe-nya ya amin nah ini pantainya indah banget nih ngomong-ngomong nah ini menuju kisos ya mesjidnya itu laut nah ini ini loh yang disebut pantainya mesjid kisos ini ini endapan langsung dari pantai laut merah dari laut merah indah banget kan ada ikan ada sayang banyak indah banget indah banget ini matahari lagi bener-bener sunset indah banget tuh belum suasananya disana disebelah sana itu ada taman loh biasanya saya pernah dulu duduk-duduk disana untuk untuk kopi nginum teh karena babanya jahra mau langsung jalan go ayo jahra indah banget suasananya ini bener-bener di tengah jantung kota arab Saudi di jantung kotanya tuh itu tempat yang tadi kita lihat tumputnya sampai hijau banget itu sunset banget ayo bi youtuber anak kecil karena maaf guys teman-teman semua jahra itu masih belajar jadi kadang suka mamahnya aja yang ngasih sufot yang banyak ngomong gitu kasian dia belum-belum bisa disini juga kan bi dimotongan disini pake gak pemotongan oh disana aja satu disitu aja tempat pemotongan orang satu kalau ini enggak kayaknya ini tempat apa kayaknya bangunannya serem-serem gimana gitu ngeri jadi kesannya kayak tempat pemotongan semua gitu kisos itu kisos itu alkisos itu bahasa arabnya ya artinya pemotongan penggakrek serem juga sih serem banget emang bener-bener hukum syariat dipake banget di arab saudi makanya aman di arab saudi itu guys amannya apa iya kayaknya adem banget kalau mandi iya kalau mandi enak enak banget tuh pantainya nah temen-temen semua kalau yang umroh kalian punya waktu lebih misalkan mau meninggalkan diri dari rombongan misalkan mau mau nambah waktu mau nginep di red sea itu ada nih hotel red sea mahal enak banget biasanya orang kaya bupati-bupati disini biasanya nginep di red sea itu karena aku pernah mama jahra pernah dapet tugas dari satu travel itu untuk khusus bupati-bupati indonesia mereka jadi setelah selesai ibadah umroh mekah madinah udah selesai mereka kesini nginep di red sea dua malam aja udah berapa tapi kalian kalau emang punya sedikit rejeki sisihkan kalau mau tau red sea boleh check in disini hubungi mama jahra biar mama jahra yang bantu check in ini nih hotelnya nah ini kota-kota tua ya disini rumah-rumahnya benar-benar enggak-enggak dirombak sampai rubuh juga seperti museum gitu lah ciri khas rumah bab Mekah itu bab Mekah ini disebut daerah balad itu bab Mekah pintunya ke Mekah dulu kan dari sini kalau ke Mekah itu terminalnya dulu itu kan pakai laut iya itu dulu kan enggak dapat pesawat itu apa dulu itu laut-laut itu jadi dari sana kelihatan kelihatan enggak pakai kapal air yang namanya Haji jaman dahulu itu pakai kapal air pakai pakai kapal kapal laut itu disana tuh pokoknya enggak jauh dari sini lah disana terminalnya jadi itu menurut sejarah ya kata mamaku jadi jaman dahulu kalah enggak ada yang pakai pesawat belum ada pesawat pakai kapal laut Haji-haji jaman dulu itu disana terminalnya jadi makanya disebut ini bab Mekah pintunya mau ke laut eh pintunya ke Mekah gitu bab itu kan pintu gitu abinya jahra santai itu kan mau nanya kok abinya jahra bawa koper kosong itu bukan koper itu tempat sayuran belanja nanti kita beli macam-macam sayuran murah meriah di bab Mekah enggak banget kalau jalan-jalan di sini gimana ya enak banget tempatnya bener-bener enak paling strategis pasar paling unik guys kalau nanti video ini jangan sambil makan ya takut-tengak kenapa kan ada tempat pemotongan yang wala tapi kan konten pemotongan orangnya enggak diliatin cuma sejarahnya aja oh iya ada cerita sedikit nih kemarin jamaah haji cerita atau katanya kalau pemotongannya dimana katanya itu yang papilyun itu kayak tempat mobil yang tadi itu kita lihat kita-kita kan pada makan di situ iya kata saya kenapa pada makan di situ mereka pada kaget enggak tahu ini dimana jalannya tuh ada enggak ada itu enggak ada jalan ke sini ini semua dipager ini dulu enggak kayak gini ini dulu terbuka ini taman dulu sekarang semua dipager enggak tahu kenapa banyak banget perubahan udah sekarang di sini dulu enggak dulu ini terbuka banget nah ini lautnya ya itu siput mas itu siput iya itu siput 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 itu makanan si laut makanan laut bukan ini simbolnya aja bukan siput ini zahra subscribe ya channelnya jahraya liren sekarang kita mau jalan-jalan sampai mentok ke mana ini ada ini ada jalan ada enggak enggak kerawat udah tamannya ini padahal tempat jantungnya banget dedah harusnya lebih bersih enggak enggak dirawat sekarang dulu bagus banget ini nah nah ini hotel Red Sea yang barusan namanya redilaku kalau kalian mau mampir melaksanakan ibadah umroh mau nambah check-in di jedah disini Red Sea indah banget hotelnya tapi kaya hotelnya enggak enggak dia tapi bagus di depan laut nah ini kita berjalan kaki menuju korne center tempat perbelanjaan pusat perbelanjaan haji-haji jangan lupa ya pokoknya jangan lupa subscribe di channel jahraya di reja kita jalan sampai ke ujung sana nih teman-teman disini itu enaknya pasar pusat grosir ada tepang bakso restoran indonesia itu ada tiga disini yang kalau jalan kebalan enaknya itu satu aja bi atau mau dibasok udin dibasok udin aja sekalian ha ya abis deket kok itu ini suasana balad atau bisa juga di corner ya karena di depan itu corner tuh itu situ satu aja abi kembali di depan di depan jahganya itu ada sedikit ngeyel deh ini om bilang bentar lagi jalan sampai ke baso udin ya kita ke baso udin kokongnya tapi dia gak mau tepuk di air bisa panas panas guys panas jalannya lagi cool banget sih panas serem tungguin abi iii guys kayaknya ini baru bangun hotel kayaknya atau masjid gak tau nah ini tempat pusat perbelanjaan semua ada disini ya ini semua ada disini pusat perbelanjaan ada abrissa corner indonesia corner pokoknya semua negara ada disini kalau yang umroh yang umroh coba deh jalan-jalan agak sedikit jauh kalian tau semua pusat perbelanjaan yang pelanggar yang ngomong makan jangan coba duduk di baso udin aja harus semua gelong-gelong harus semua keliling ya tuh itu dulu disini taman lah ini kan baik albalan itu bagus kan udah berantakan ini gak ngerti lagi masa kembangan juga sih disini rempatan bentar lagi kita nyampe ke baso udin enak banget baso udin tuh kita tadi mobil kita tuh naik disini banyak burung loh guys kita nyebrang ya tuh mesin kisos nah kita selalu naik mobil ini loh guys ini sapo dari rumah kita enak banget kan ayo ayo nyebrang dulu apa kesana langsung mumpung belum ada mobil enak banget kan jarak burung burung lihat disini benar-benar pusat banget ya pertokohan perbelanjaan supermarket restoran indonesia restoran semua negara ada disini nah ini baik al balad itu rumah rumah saudi ya museum ini museum mereka ini rumah mereka seperti ini loh bentuknya kalau disini disebutnya imaroh kalau di luar negeri ini mungkin seperti apartemen bentuknya wah bukan kerajaan ini rumah ciri khas rumah saudi arabia dulu museum ini sekarang gak dirawat gak tahu kenapa sebentar lagi kita sampai ke baso udin kita makan pengen mie ayam baso nah sekarang kita pamit dulu ya oke teman-teman sampai sini dulu ya videonya kalian jangan lupa like komen share dan subscribe dan aku ini Zahra dan sampai sini dulu ya videonya bye maaf salam